Jitiansing telah merasakan aura binatang bermutasi kuno dari Tuobarui. Namun, dia tidak menyangka Tuobarui berubah menjadi binatang buas yang menakutkan dalam sekejap mata. Ketika dia merasakan ada yang tidak beres dan ingin melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Binatang merah tua, bersisik, berbentuk tong ini membuka mulutnya yang mengerikan dan menelannya dalam sekejap. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia sudah berada di mulut binatang yang menakutkan itu. Saat itu, dia merasa seperti berada di gua yang luas. Tidak ada cahaya di sekelilingnya. Suara percikan air bisa terdengar. Itu adalah lendir korosif di mulut binatang itu yang mengalir ke bawah dinding gua. Dia menginjak otot yang sekeras pelat baja. Mereka tidak rata dan ditutupi dengan duri halus. Ini adalah mulut binatang itu. Seratus meter di depannya, ada deretan gigi setajam silet yang berkilau dingin di kegelapan. Itu adalah gigi binatang itu. Mereka bisa mengunya apa saja menjadi potongan-potongan. Mulut binatang itu tertutup rapat. Deretan gigi setajam silet yang tak terhitung jumlahnya ditutup. Tidak ada celah. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ji Tian Xing tidak pernah mengalami pengalaman seperti itu dalam hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia ditelan oleh binatang raksasa dan terjebak di dalam tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Tuo Barui berubah menjadi binatang yang ganas dan menakutkan. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk melarikan diri dari mulut binatang itu. Dia harus melarikan diri. Pada saat yang sama, setelah binatang penelan surga menelan Ji Tian Xing, ia mengepakkan empat pasang sayapnya yang lebar dan terbang kekejauhan. Jelas bahwa binatang penelan surga telah menangkap Ji Tian Xing. Ia ingin melaporkan kembali ke pangeran ketiga. Tubuh binatang penelan surga itu panjangnya seribu meter. Itu seperti gunung besar. Itu terlihat sangat ganas dan rumit. Namun, itu sangat cepat. Tubuhnya dikelilingi oleh api berdarah. Dalam sekejap mata, itu bisa terbang sepuluh mil jauhnya. Itu seperti bintang jatuh merah gelap yang melintasi langit malam. Itu terbang kembali ke Zhong Zhu dengan kecepatan kilat. Ji Tian Xing terjebak di mulut binatang yang menelan surga. Situasinya semakin berbahaya. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat dan bau busuk. Ada juga untayan kecemerlangan lima warna, yang mengandung racun mematikan. Cairan kental yang kental terus menetes dari atas kepalanya, mendarat di perisai true essence-nya dan merusak lubang besar di dalamnya. Tidak hanya itu, binatang yang melahap surga dengan santai menelan Ji Tian Xing, dan badai yang sangat deras menyapu dari mulutnya, membungkus Ji Tian Xing saat terbang menuju tenggorokannya. Ji Tian Xing seperti secarik makanan di mulutnya. Dia sangat tidak penting dan sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Bajingan sialan. Anda ingin makan saya. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia dipenuhi amarah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tebasan logam. Dia mengaktifkan kekuatan embryo pedang dan melepaskan pedang raksasa cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia membantingnya ke dinding samping gua. Itu adalah mulut binatang yang menelan surga. Dibandingkan dengan bagian lain dari tubuhnya, tulangnya lebih sedikit dan pertahanannya lebih lemah. Ledakan. Pedang raksasa cahaya kemasan menghantam, dinding gua, berwarna merah tua dan langsung meledak dengan suara keras dan tumpul. Pedang raksasa cahaya kemasan menciptakan kawah besar di dinding gua. Potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Namun, dinding gua, itu tidak hancur, dan pedang raksasa cahaya kemasan juga hancur oleh hantaman yang kuat. Binatang yang menelan surga meraung kesakitan. Mengaung. Raungan yang menghancurkan bumi mengguncang langit malam dalam radius 100 mil, bergema di langit. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing segera meledak dengan kecepatan tercepatnya dan melarikan diri dari mulut raksasa binatang yang menelan surga. Namun, sebelum dia bisa bergegas keluar, mulut berdarah binatang yang menelan surga itu tertutup. Selain itu, binatang yang menelan surga menarik nafas dalam-dalam dan meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Badai merah tua segera muncul di mulutnya dan menyelimuti Jitiansing, terbang jauh ke tenggorokannya. Us! Jitiansing tidak dapat menahan badai yang dahsyat. Dalam sekejap mata, dia melewati tenggorokan binatang yang menelan surga dan memasuki perutnya. Tenggorokan binatang yang menelan surga itu seperti terowongan merah gelap. Lebarnya lebih dari 200 meter dan panjang ratusan meter. Dan perutnya seperti gua besar dengan radius ratusan meter. Itu sangat luas. Gua, luas berwarna merah tua ini dipenuhi dengan lendir merah tua bau yang tak terhitung jumlahnya dan banyak sisa makanan. Ada juga api merah tua dalam jumlah tak berujung yang melonjak hebat. Jitiansing baru saja memasuki gua. Sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia diselimuti oleh api merah darah yang sangat banyak. Perut binatang yang menelan surga bergolak beberapa kali, dan lendir merah tua yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan seperti gelombang besar, menenggelamkan Jitiansing. Sayap Raja Wali Emas Jitiansing tidak punya waktu untuk berpikir. Dia secara naluriah menutup sayapnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan invasi api merah darah dan lendir merah gelap. Ledakan Lapisan cahaya kemasan di permukaan sayapnya langsung hancur oleh api berwarna merah darah. Kekuatan kedua sayap itu dengan cepat habis. Mereka menjadi redup dan tidak berkilau, menarik kembali ke tubuhnya. Lendir merah gelap melilit tubuhnya seperti gelombang besar, dengan gila-gilaan merusak perisai true essence-nya. Dalam sekejap mata, perisai esensi sejati yang dia bentuk dengan seluruh kekuatannya telah dilubangi oleh lendir. Lendir merah gelap segera menodai tubuhnya, mewarnai jubah putihnya menjadi merah. Hanya setetes lendir telah merusak lubang seukuran kepalan tangan di punggungnya. Tubuh pedang tertingginya, yang telah dia marah berkali-kali, sebenarnya tidak mampu menahan korosi dari lendir merah gelap. Melihat adegan ini, ekspresi Jitian Sing berubah secara dramatis, memperlihatkan ekspresi shock yang dalam. Binatang aneh macam apa ini? Ia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Itu hanya lendir di perutnya. Bahkan sayapku dan ultimate sword body tidak bisa menahannya. Jitian Sing menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal lama di perut binatang buas itu. Kalau tidak, dia akan cepat terkorosi menjadi lendir atau menjadi sisa makanan. Dia menggunakan semua esensi sejatinya untuk meledak, mengibaskan lendir merah gelap dan api merah darah di sekelilingnya. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi jurus pembunuh pamungkasnya. Pedang penghakiman Embryo pedang di tubuhnya terbang keluar, berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 30 meter dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pedang raksasa itu dikelilingi oleh api kemasan, mengembun menjadi sepasang sayap. Membunuh Jitian Sing meraung dengan marah, mengendalikan pedang penghakiman, meledak dengan kekuatan terkuatnya, dengan keras menghantam, dinding gua berwarna merah tua beberapa ratus meter jauhnya. Dinding gua berwarna merah tua itu adalah perut binatang yang menelan surga. Itu sangat kokoh. Bang! Dengan suara teredam, pedang penghakiman menghantam dinding gua, meledak ke langit yang penuh dengan cahaya darah, memercikkan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Perut binatang yang menelan surga itu diledakkan menjadi kawas selebar 10 meter, dan puluhan tulang hancur. Namun, pedang penghakiman tidak mampu menembus perut binatang yang menelan surga. Itu bahkan dikirim terbang kembali. Wajah Jitian Sing pucat saat dia mengembalikan pedang penghakiman menjadi embryo pedang, memasukkannya kembali ke perutnya. Darah segera mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, organ dalamnya terluka akibat benturan itu. Namun, luka binatang yang menelan surga tidak berarti apa-apa. Itu tidak mempengaruhi gerakannya sama sekali. Mengaum. Itu hanya merasakan sakit yang tajam dan mengeluarkan raungan marah, memutar tubuhnya dengan keras beberapa kali. 882. Meskipun binatang penelan surga hanya memutar tubuhnya beberapa kali. Namun, perutnya kacau balau, dan keributan itu mengejutkan. Api darah tak berujung dan lendir merah gelap segera menenggelamkan Jitian Sing. Dia telah melihat kekuatan api darah dan lendir merah tua, dan tentu saja dia tidak berani melawan. Dia dengan cepat mengeluarkan Sail of Mountains and Rivers. Swash! Dengan kilatan cahaya kemasan, segel pegunungan dan sungai muncul dari udara tipis dan meluas hingga seukuran rumah. Sosok Jitian Sing melintas dan memasuki Sail of Mountains and Rivers. Pada saat berikutnya, api darah dan lendir merah gelap menenggelamkan segel pegunungan dan sungai. Bam! Dengan suara yang memekatkan telinga, cahaya kemasan dari segel pegunungan dan sungai dihancurkan oleh api darah. Segel pegunungan dan sungai menjadi jauh lebih redup, dan kekuatannya dengan cepat melemah. Lendir merah gelap melilit Sail of Mountains and Rivers dan secara gila-gilaan merusak Sail of Mountains and Rivers, menyebabkan segel emas dengan cepat berubah menjadi emas gelap. Untungnya, Sail of Mountains and Rivers adalah harta sihir tingkat jiwa bermutu tinggi. Bahannya keras dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Dalam waktu singkat, binatang penelan surga tidak dapat merusak segel pegunungan dan sungai. Jitiansing bersembunyi di ruang Sail of Mountains and Rivers dan untuk sementara aman. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Kekuatan Sail of Mountains and Rivers tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari perut binatang yang menelan surga sesegera mungkin. Jika tidak, segel pegunungan dan sungai cepat atau lambat akan terkorosi. Selain itu, binatang penelan surga bergegas kembali ke wilayah tengah. Jitiansing tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa binatang penelan surga harus kembali untuk melapor ke pangeran ketiga. Jika dia tidak melarikan diri secepat mungkin, dia akan jatuh ke tangan pangeran ketiga sebelum segel gunung dan sungai rusak. Dengan kekuatan dan metode kuat pangeran ketiga, dan artefak ilahi gudau itu, dia pasti bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, Jitiansing diam-diam cemas. Dia tidak bisa meninggalkan segel gunung dan sungai untuk saat ini, jadi dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengendalikan segel gunung dan sungai untuk terbang di perut binatang yang menelan surga. Dia harus dengan hati-hati mengamati perut binatang yang menelan surga dan menemukan titik lemah yang memungkinkan untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Segel gunung dan sungai menembus segel api darah dan lendir dan terbang di perut binatang penelan surga. Jitiansing melepaskan indera spiritualnya dan dengan hati-hati mengamati, dinding gua, berwarna merah tua, mencari titik lemah di pertahanan. Dinding gua ditutupi dengan garis-garis dan jurang yang padat. Ada juga tulang menonjol yang tak terhitung jumlahnya. Berbicara secara logis, itu adalah rongga bagian dalam perut binatang yang menelan surga. Itu harus menjadi bagian terlemah dari pertahanannya. Namun, Jitiansing baru saja mencobanya. Bahkan jika dia menggunakan pedang penghakiman, dia tetap tidak bisa menembusnya. Dia hanya bisa meninggalkan luka yang tidak terlalu serius. Dalam rentang singkat seratus napas, binatang yang melahap surga menggunakan kemampuan penyembuhan diri yang kuat untuk menyembuhkan luka itu dengan cepat. Melihat hasil ini, Jitiansing hanya bisa menyerah sementara pada gagasan menyerang. Dia mengendalikan segel pegunungan dan sungai dan terus terbang melalui perut binatang yang melahap surga, dengan sabar mencari. Sesaat kemudian, Kemudian, dia mengendalikan segel pegunungan dan sungai dan terbang ke bagian terdalam dari perut binatang pemakan surga. Dia melihat bola cahaya putih berkelap-kelip di kedalaman gua yang gelap. Bingung, dia mengendalikan sail of mountains and rivers dan terbang. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa bola cahaya putih itu adalah bola cahaya putih. Itu diselimuti dan ditekan oleh cahaya merah tua yang tak berujung. Di bola cahaya putih, ada bola kabut putih ke abu-abuan. Itu adalah kabut putih jiwa. Swosh! Segel pegunungan dan sungai berhenti di depan bola cahaya putih. Jitiansing mengamati bola kabut putih jiwa dari jarak dekat. Aneh, mengapa ada bola kabut putih jiwa di perut binatang raksasa purba ini? Mungkinkah ada orang sial yang tertelan ke dalam perutnya? Tubuhnya terkorosi dan tercerna, dan jiwanya tertinggal. Jitiansing penuh dengan keraguan. Dia menatap bola kabut putih jiwa tanpa berkedip. Pada saat ini, bola kabut putih jiwa yang tidak bergerak sepertinya merasakan sesuatu dan mulai berubah. Swosh! Kabut putih bergulung dengan keras beberapa kali dan mengembun menjadi orang kecil setinggi 5 inci. Penampilan jiwa kecil itu sangat hidup dan hidup. Jitiansing melihat lebih dekat. Setelah melihat penampilannya dengan jelas, dia langsung terpana. Ini karena itu adalah pemuda iblis yang kekar. Wajahnya persis sama dengan wajah Tuobarui. Ini adalah kabut putih jiwa Tuobarui. Mungkinkah dia ditelan oleh binatang yang menelan langit? Ini tidak mungkin. Dia baru saja berubah menjadi binatang yang menelan langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu aneh. Jitiansing mengerutkan kening bingung. Dia tidak bisa mengetahuinya. Pada saat ini, jiwa kecil dalam bola cahaya putih juga menatap segel pegunungan dan sungai. Wajahnya terdistorsi saat ia meraung. Jitiansing, Anda tidak perlu bersembunyi. Aku tahu itu pasti kamu. Itu semua karena kamu, Bajingan. Aku berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang, kamu juga telah ditelan oleh binatang yang menelan langit. Kita semua akan mati. Hahaha. Jiwa kecil itu tidak bisa mengeluarkan suara. Itu hanya bisa mengirimkan gelombang jiwa. Jiwa Jitiansing luar biasa kuat. Dia bisa dengan jelas merasakan aura jiwanya dan mendengar raungannya yang dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Dia segera mengerutkan kening dan berpikir, jadi binatang raksasa ini adalah binatang legendaris yang menelan langit. Binatang purba semacam ini dikatakan mampu melahap segalanya. Mudah untuk menelan gunung dan sungai dalam radius 100 mil. Ketika binatang penelan langit tumbuh ke puncaknya, itu sebanding dengan ahli alam jiwa primordial. Itu dapat menjungkir balikan sungai dan laut dan menciptakan kekacauan. Binatang purba ini hanya ada di laut bintang terkubur. Aku tahu. Long Zaitian pergi ke laut bintang terkubur untuk menemukan binatang yang menelan langit. Meskipun Ji Tian Xing belum pernah melihat binatang yang menelan langit sebelumnya, dia telah mendengar tentang legenda tersebut. Sekarang, dia tidak hanya mengetahui identitas binatang raksasa ini, tetapi dia juga melihat betapa menakutkannya binatang yang menelan langit itu. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa pangeran ketiga pergi ke laut bintang terkubur. Aku tidak menyangka bajingan Long Zaitian itu menemukan binatang yang menelan langit di laut bintang terkubur. Sayang sekali dia tidak mati di laut bintang terkubur. Ji Tian Xing mengutuk pangeran ketiga dengan hati penuh kebencian. Dia berharap bisa mencabik-cabik pangeran ketiga. Dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap Tuo Barui dalam bola cahaya putih. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuo Barui, apa yang terjadi? Bukankah kamu bergabung dengan binatang yang menelan langit? Mengapa jiwamu terjebak di sini? Tuo Barui menatap dengan marah pada Sail of Mountains and Rivers dan tetap diam. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Tuo Barui, bukankah kamu bawahan Long Zaitian? Bukankah ini skema Long Zaitian? Jika saya tidak salah, Long Zaitian pasti pergi ke laut bintang terkubur untuk menangkap binatang yang menelan langit. Dia kemudian meminjam kekuatan asal-usul semua serangga berbisa dan menggunakan teknik rahasia untuk menggabungkanmu dengan binatang yang menelan langit. Ketika Anda bergabung dengan binatang penelan langit, Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih mudah bagi Long Zaitian untuk mengendalikan dan bekerja untuknya. Ji Tian Xing berbicara terus terang dengan jaminan. Nada suaranya tenang dan percaya diri, mengandung kepastian yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Tuo Barui memotongnya dan berteriak dengan marah, omong kosong. Anda orang bodoh yang merasa benar sendiri, apa yang Anda ketahui? Bagaimana Anda bisa membayangkan kebiadaban dan kekejaman Long Zaitian? Dengan kekuatan dan kecerdasanmu, bagaimana kamu bisa melawannya? Matilah kau, kita semua akan mati. 883 Kemarahan dan kebencian Tuo Barui membuat Ji Tian Xing samar-samar memahami satu hal. Sepertinya Tuo Barui tidak bergabung dengan binatang pemakan langit dengan sukarela. Jika itu masalahnya, Long Zaitian pasti menggunakan Tuo Barui sebagai pengorbanan untuk mencapai tujuannya. Ji Tian Xing merasakan peluang dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan informasi dari Tuo Barui. Tuo Barui, kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda dan kamu bahkan bergabung dengan binatang pemakan langit. Sepertinya Long Zaitian sangat memikirkanmu. Anda seharusnya senang bahwa anda bergabung dengan binatang pemakan langit dan menjadi begitu kuat. Mengapa kamu begitu marah dengan Long Zaitian? Pikirkan pantatku. Tuo Barui menatap Ji Tian Xing dengan marah dan menggeram, dasar idiot. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu berbicara omong kosong di sini. Saya sangat penasaran. Dengan kekuatan dan kecerdasanmu, bagaimana caramu menghancurkan keluarga duanmu dan melarikan diri dari serangan Long Zaitian? Ji Tian Xing menatapnya dengan tenang. Dia tidak marah atau membalas. Reaksi Tuo Barui membuatnya semakin tertarik. Pasti ada lebih dari itu. Oleh karena itu, dia berkata kepada Tuo Barui, Tuo Barui, sepertinya kamu sangat membenci Long Zaitian. Apakah dia memaksamu untuk memorbankan dirimu dan membiarkan binatang pemakan langit melahapmu? Tuo Barui terdiam dan menolak menjawab pertanyaan ini. Ji Tian Xing bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Dia melanjutkan, Sekarang kamu hanya memiliki jiwa, tidak ada yang bisa kamu lakukan selain mengeluh dan melampiaskan amarahmu. Anda membenci Long Zaitian, tetapi Anda tidak dapat melakukan apapun padanya. Anda tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Anda hanya bisa menunggu kematian. Memang, kata-katanya menyentuh titik lemah Tuo Barui. Tuo Barui segera menjadi tenang. Tuo Barui tidak lagi marah. Dia menatap segel pegunungan dan sungai dan bertanya dengan suara rendah, Ji Tian Xing, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya gagal? Huff, jadi bagaimana jika saya hanya memiliki jiwa dan hanya bisa menunggu kematian? Bukankah kamu sama? Anda juga akan mati. Apa hakmu untuk menertawakanku? Ji Tian Xing terkekeh dan berkata dengan percaya diri, He hei, Tuo Barui, kamu salah. Aku berbeda darimu. Seekor binatang pemakan surga hanya bisa menjebakku untuk sementara, tapi itu sama sekali tidak bisa melakukan apapun padaku. Jika saya mempertaruhkan hidup saya untuk keluar dari pengepungan ini, saya pasti bisa melarikan diri dari sini. Adapun Anda, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berjuang untuk hidup Anda. Tuo Barui terdiam lagi, tidak bisa membantah. Ji Tian Xing tersenyum dan bertanya, Tuo Barui, apakah kamu ingin balas dendam? Meski nadanya sangat tenang, itu tidak mengasihkan. Namun, bagi Tuo Barui, itu dipenuhi dengan kekuatan yang menyihir. Setelah hening sejenak, akhirnya membuka mulutnya dan bertanya dengan suara rendah, Ya, tentu saja. Long Zai Tian menerimaku sebagai anak angkatnya, dan aku sangat menghormatinya. Saya mendengarkan setiap kata-katanya, tetapi sejak awal, dia memperlakukan saya sebagai bidak catur dan membesarkan saya. Untuk mewujudkan ambisi besarnya, dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain dan menggunakan teknik penggabungan darah surgawi untuk memurnikan saya menjadi boneka surgawi. Tidak akan lama sebelum jiwaku benar-benar menyatu dengan binatang yang melahap surga. Saat itu, saya akan menjadi boneka Tiandu, yang bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Teknik penggabungan darah surgawi, boneka surgawi. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berpikir, saya belum pernah mendengar teknik rahasia ini. Mungkinkah itu teknik rahasia gudau? Tuo Barui menatap segel pegunungan dan sungai dan bertanya dengan suara rendah, Ji Tian Xing, bahkan jika aku ingin balas dendam, apa hubungannya denganmu? Bisakah Anda membantu saya membalas dendam? Mengapa Anda ingin membantu saya? Bagaimana Anda bisa membantu saya membalas dendam? Ji Tian Xing tersenyum diam-diam dan berkata dengan nada main-main, kamu bahkan membutuhkan bantuan orang lain untuk membalas dendam. Kamu sangat menyedihkan. Ekspresi Tuo Barui berubah, dan dia meraum dengan marah, Ji Tian Xing, kamu berani menipuku. Tidak. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin membalas dendam, tentu saja. Namun, saya tidak akan membantu Anda. Kami akan bekerja sama. Bekerja sama, Tuo Barui tercengang dan memikirkannya dalam diam. Ji Tian Xing tidak memberinya waktu untuk berpikir dan melanjutkan, Tuo Barui, kamu tidak punya pilihan. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda hanya dapat bekerja dengan saya. Jangan khawatir, selama kita bisa keluar dari sini, cepat atau lambat aku akan membunuh Long Zaitian. Tuo Barui ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, tidak hanya itu, kamu harus membunuh binatang penelan surga. Aku ingin tubuhku kembali. He hei, Ji Tian Xing mencibir dengan menghina, kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Mengapa saya harus membantu Anda membunuh binatang yang menelan surga? Wajah Tuo Barui penuh amarah dan dia menjelaskan, binatang yang menelan surga belum sepenuhnya menyatu denganku. Jiwaku terhubung dengannya. Jika saya melawan, saya bisa menahannya dan melemahkan kekuatannya. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika saya melawan, jiwa saya akan dimurnikan olehnya dan saya akan hancur total. Saya mempertaruhkan jiwa saya untuk bekerja dengan Anda. Bukankah saya harus diberi penghargaan? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat membunuh binatang penelan surga. Saya hanya dapat mencoba yang terbaik. Jika Anda bersedia mempercayai saya, mari kita bertaruh. Jika Anda tidak mau bekerja dengan saya, Anda bisa mati sendiri dan menunggu jiwa Anda dimurnikan. Kali ini, Tua Barui merenung lama. Dia tahu situasinya sendiri. Jika dia tidak melawan, dia akan mati. Jika dia bekerja dengan Ji Tian Xing, dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Oleh karena itu, dia berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Baiklah, aku akan mempercayai-mu kali ini. Mari kita bertaruh. Bukankah Anda dikenal sebagai jenius nomor satu umat manusia? Jangan kecewakan aku. He he, Ji Tian Xing hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tua Barui tidak membuang waktu lagi. Dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk melawan jiwa binatang yang menelan surga dan berjuang untuk mengendalikan tubuhnya. Bola cahaya putih bersinar terang. Sol minifigure juga berubah menjadi gumpalan kabut jiwa putih dan melonjak dengan hebat. Tua Barui berjuang dengan sekuat tenaga dan binatang penelan surga sangat terpengaruh. Awalnya, itu terbang di langit malam yang gelap. Tubuhnya stabil dan empat pasang sayapnya mengepak dengan cepat. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya berdarah. Tiba-tiba, jiwanya ditahan dan ditekan. Itu kehilangan kendali atas tubuhnya. Kecepatan terbangnya berkurang lebih dari setengahnya. Tubuhnya bergoyang dan bergoyang di langit malam. Mengaum. Mengaum. Jiwa binatang penelan surga melawan secara naluriah dan menekan jiwa Tua Barui dengan sekuat tenaga. Itu meraum marah dan tubuhnya bergoyang keras. Akhirnya, jatuh dari langit dan menabrak gunung yang tinggi. Bang. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, gunung setinggi 10 ribu kaki itu hancur berkeping-keping. Debu tak berujung meledak, menutupi langit malam. Keributan yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh radius 100 mil. Tubuh binatang penelan surga masih berguling-guling di atas reruntuhan yang runtuh. Itu bergoyang keras dan menyebabkan gunung-gunung berguncang. 884. Binatang penelan surga berguling-guling dengan keras di atas reruntuhan, menyebabkan perutnya bergolak dan darah memenuhi langit. Namun, Ji Tian Xing telah mengumpulkan kekuatannya dan menunggu waktu terbaik untuk menyerang. Ketika Tuo Barui memperingatkannya, jiwa binatang penelan surga tertahan dan tubuhnya hampir lepas kendali. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Ji Tian Xing menyerang tanpa ragu. Dia mengendalikan Sail of Mountains and Rivers dan melepaskan kekuatan terkuatnya. Dia menggunakan kecepatan tercepat dalam hidupnya untuk menabrak perut binatang yang menelan surga. Segel pegunungan dan sungai memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan dan nyala api kemasan yang panjang membuntuti di belakangnya. Itu seperti bintang jatuh emas yang mempesona. Itu menembus api merah darah dan lendir merah gelap seperti gelombang dan melepaskan kekuatan destruktif. Bam! Di tengah kebisingan yang memekakan telinga, segel pegunungan dan sungai menabrak, tembok merah gelap dengan ledakan keras, meletus dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba, sebuah lubang sedalam sekitar 5 meter dan lebar lebih dari 30 meter muncul di dinding merah tua. Potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya bercampur dan berceceran ke segala arah. Lusinan tulang putih tebal terlihat jelas di lubang yang dalam. Lebih dari setengahnya telah hancur. Tubuh seperti gunung binatang yang menelan surga juga didorong sejauh 100 meter oleh dampak yang mengerikan, meratakan reruntuhan yang tidak rata menjadi tanah datar. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya marah. Tubuhnya bergetar hebat saat berjuang keras di reruntuhan. Bam! 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 Tubuhnya yang panjangnya 1000 meter menghantam tanah dengan keras dan menghancurkannya. Gunung-gunung di sekitarnya juga hampir runtuh. Itu berjuang dengan sekuat tenaga untuk menekan jiwa Tuo Barui dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tuo Barui berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwanya terdistorsi dan hampir roboh beberapa kali. Namun, dia menolak untuk menyerah. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan dan menarik jiwa binatang yang menelan surga bola balik. Dia tidak berharap untuk mengalahkan jiwa binatang penelan surga dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia hanya berharap untuk menahan binatang penelan surga sehingga Ji Tian Xing bisa melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing menggunakan jurus pembunuh pamungkasnya lagi dan terus menyerang lubang yang dalam. Dia membuka mata ketiga di dahinya. Di mata dharma emas, pupil biru mengumpulkan petir yang merusak. Petir. Dia berteriak dan melepaskan semua energi petir yang terkumpul di mata dharmanya tanpa menahan diri. Petir biru setebal ember air muncul dalam sekejap. Dengan kekuatan yang tak terbendung dan keras, itu menghantam luka. Bam! Ledakan teredam lainnya terdengar. Luka seperti kawah yang dalam segera melebar dan semakin dalam 4 meter. Daging merah gelap dilukanya hangus oleh petir dan asap hitam membubung. Di dasar lubang terdapat deretan tulang putih dengan lapisan sisik hitam. Sekilas, Ji Tian Xing tahu bahwa ini adalah perut binatang yang menelan surga. Selama dia bisa menembus deretan tulang dan sisik itu, dia akan bisa melubangi perut binatang yang melahap surga dan melarikan diri. Pedang. Dia sama sekali tidak peduli dengan konsumsi vital esensinya. Sekali lagi, dia mengeluarkan embryo pedang, yang berubah menjadi pedang emas raksasa sepanjang 30 meter. Pedang raksasa itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ditemani sepasang sayap emas, itu meledak dengan kekuatan yang bisa menembus segalanya dan dengan kejam menghantam lukanya. Ledakan. Pedang penghakiman mengenai tulang dan sisik di bagian bawah luka, dan terdengar suara gedebuk keras. Ratusan tulang hancur di tempat, berubah menjadi ampas tulang putih. Dicampur dengan sisik yang rusak, mereka terbang ke langit malam yang gelap di luar. Perut The Heaven Swallowing Beast akhirnya meledak. Luka itu telah menjadi lubang besar dengan radius 10 meter. Melalui lubang itu, dia bisa dengan jelas melihat reruntuhan dan langit malam di luar. Akhirnya selesai. Melihat pemandangan ini, jiwa Jitiansing bergetar, dan dia diam-diam berteriak di dalam hatinya. Tanpa ragu, dia melewati lubang dan melarikan diri dari perut binatang yang melahap surga, kembali ke langit malam yang suram. Pada saat yang sama, binatang pemakan surga menjadi gila karena rasa sakit yang luar biasa dari lukanya. Mengaum. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan histeris. Itu benar-benar menimbulkan badai yang mengejutkan di langit malam, menghancurkan beberapa gunung di sekitar reruntuhan. Kawah yang dalam dengan radius 30 mil juga tercipta di tanah oleh badai. Debu beterbangan kemana-mana, menutupi langit dan matahari. Binatang yang melahap surga mengamuk. Kekuatan jiwanya meledak hingga ekstrim, dan dengan putus asa menekan Tuobarui. Tuobarui tidak bisa menolak sama sekali. Jiwanya ditekan sampai bergetar dan hancur. Dia bukan tandingan binatang yang melahap surga. Jiwanya dengan cepat hancur dan dengan cepat dilahap oleh binatang yang melahap surga. Pada saat jiwanya akan dihancurkan, dia mengeluarkan raungan jiwa yang putus asa. Ji Tian Xing, ingat janjimu, Anda harus membunuh Long Zaitian. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Setelah dia meraung kalimat ini, jiwanya benar-benar runtuh dan berubah menjadi gumpalan kabut jiwa putih yang segera dimakan oleh binatang yang melahap surga. Binatang yang melahap surga mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang bersemangat. Jiwanya melahap jiwa Tuobarui. Tubuhnya berputar beberapa kali dan mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke langit malam. Lendir kental dan api berdarah di perutnya segera mengalir keluar dari lubang di perutnya dan tersebar di reruntuhan dan tanah. Langit malam diterangi oleh cahaya merah gelap. Lendir merah tua yang kental merusak tanah menjadi bubuk hitam dan asap beracun naik ke langit. Ji Tian Xing berdiri setinggi ribuan kaki di langit dan melihat pemandangan di bawah. Dia mengerutkan kening dan ekspresinya sangat serius. Dia sangat jelas bahwa jiwa Tuobarui telah dimurnikan oleh binatang yang melahap surga dan benar-benar hancur. Dia memandang binatang pemakan surga dengan ekspresi serius dan berpikir dalam hati, Tuobarui, meskipun kamu adalah anak angkat Long Zaitian, kamu pernah menjadi musuhku. Namun, Anda digunakan sebagai pion dan pengorbanan oleh Long Zaitian. Hanya pada saat terakhir hidup Anda Anda bertobat. Sebenarnya, Anda juga orang yang menyedihkan. Hanya saja Long Zaitian terlalu kejam dan tanpa ampun. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Long Zaitian pergi. Suatu hari, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing berbalik untuk pergi. Namun, binatang yang melahap surga bergegas seperti sinar cahaya dan melancarkan serangan tanpa peduli tentang hal lain. Mengaum. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan melepaskan cahaya merah gelap yang menutupi langit. Ia ingin menelan area dalam radius 20 Li dan menelan area ini. Cahaya merah gelap menyelimuti. Tidak hanya area dalam radius 20 Li akan ditelan, Ji Tian Xing juga akan ditelan ke dalam perutnya lagi. Sebelumnya, Ji Tian Xing ditelan ke dalam perut binatang pemakan surga karena dia tidak siap. Sekarang dia sudah menderita sekali, bagaimana dia bisa jatuh cinta lagi? Ketika cahaya merah gelap menyelimuti, dia tidak ragu untuk mengeluarkan embryo pedangnya dan terbang dengan pedangnya. Desir. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghindari cahaya merah gelap dengan kecepatan tercepatnya, dengan cepat menghilang ke langit malam. Tidak ada pilihan. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menggunakan jurus pembunuh pamungkasnya beberapa kali, dan esensi purbanya sangat terkuras. Jika dia terus bertarung, dia pasti bukan tandingan binatang pemakan surga dan pasti akan menemui kemalangan. Sekarang, dia hanya bisa melarikan diri untuk sementara dan menemukan kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. 885. Melihat Jitiansing melarikan diri dengan pedangnya, binatang yang melahap surga meraum dengan marah dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Itu mengepakkan empat pasang sayapnya dan tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Itu melesat melintasi langit malam seperti bintang jatuh. Namun, setelah dikejar sejauh 300 mil, Jitiansing meninggalkannya tanpa jejak. Jitiansing, yang terbang dengan pedangnya, mencapai batas kecepatannya. Dia sebanding dengan seorang ahli di tingkat keempat atau kelima dari Sol Tempering Realm. Binatang yang melahap surga telah dipelihara dengan hati-hati oleh Pangeran Ketiga untuk waktu yang lama dan telah mencapai alam Tempering Jiwa di bawah katalisis asal Seribugu. Namun, itu memiliki kekuatan besar dan pertahanan yang kuat. Itu bisa melahap semua hal. Kecepatan bukanlah keunggulannya. Itu hanya pada level ahli biasa di level kedua Sol Tempering Realm. Binatang yang melahap surga berhenti di langit malam dengan enggan. Setelah meraung marah beberapa kali, tubuhnya menyusut dengan hebat. Swash! Setelah kilatan merah tua, tubuhnya yang panjangnya seribu meter menyusut beberapa ratus kali, berubah menjadi pemuda berambut merah setinggi dua meter. Itu berubah menjadi penampilan Tuobarui. Wajahnya ganas, matanya merah darah, dan ada mulut berdarah di perutnya. Namun, Tuobarui yang asli telah hancur total. Dia bukan binatang pemakan surga yang sebenarnya, surgawi. Dia telah menyatu dengan tubuh dan jiwa Tuobarui dan memiliki bagian dari ingatan dan kecerdasan Tuobarui. Dia tidak terlihat kusam dan kaku seperti sebelumnya. Namun, sebagai boneka modal surgawi, dia tidak memiliki pikirannya sendiri dan sepenuhnya patuh pada pangeran ketiga. Ji Tian Xing, kamu cacing yang tidak penting, suatu hari, aku akan benar-benar melahapmu. Boneka Celestial Capital mengepalkan tinjunya. Mulut berdarah di perutnya terbuka dan tertutup saat dia berbicara dengan suara serak. Dengan itu, dia mengepalkan sayap di punggungnya dan berubah menjadi aliran cahaya merah gelap. Dia merobek langit malam dengan kecepatan kilat dan kembali ke kota Zongsu. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Pada siang hari berikutnya, boneka Celestial Capital bergegas kembali ke istana di selatan kota Zongsu. Suosh! Dia turun dari langit dan mendarat di luar gerbang Manor. Para penjaga di gerbang segera membungkuk dan menyapa, Salam, Tuan Muda Tuoba. Boneka Celestial Metropolis mengabaikan banyak penjaga dan tanpa ekspresi melangkah melewati gerbang menuju Manor. Tidak lama kemudian, dia memasuki istana di kedalaman Manor dan sampai di pintu ruang rahasia Pangeran Ketiga. Dia membuka pintu batu ruang rahasia dengan teknik rahasia dan melangkah ke ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia, Pangeran Ketiga sedang duduk tegak di singgah sana giyok spiritual. Dia memegang batu spiritual di masing-masing tangannya dan mengedarkan seni bela dirinya untuk memulihkan kekuatannya. Sebelumnya, untuk menggunakan teknik agung penggabungan darah ibu kota surga dia telah menggunakan 70 hingga 80 persen dari kekuatannya dan vitalitasnya sangat rusak. Meskipun dia telah memulihkan diri selama dua atau tiga hari, dia masih belum pulih sepenuhnya. Boneka surgawi memasuki ruang rahasia dan berdiri sepuluh langkah darinya. Itu membungkuk dengan hormat dan berkata, Tuan. Pangeran Ketiga berhenti berkultivasi dan membuka matanya untuk melihat Tuobaba. Dia bertanya dengan suara dingin, Tuobaba, apakah kamu sudah menyelesaikan misimu? Di mana Jitiansing? Celestial pupet mengungkapkan ekspresi malu. Itu menundukkan kepalanya dan berkata, melaporkan kepada guru, bawahan ini telah gagal dalam tugasnya dan membiarkan Jitiansing melarikan diri. Bajingan kecil itu benar-benar kabur. Ekspresi pangeran ketiga berubah dan dia mengerutkan kening. Celestial pupet tidak berani menyembunyikan apapun dan buru-buru melaporkan apa yang terjadi tadi malam secara detail. Setelah pangeran ketiga selesai mendengarkan, ekspresinya menjadi semakin serius. Matanya melonjak dengan kemarahan dan kebencian yang intens. Saya baru saja memurnikan boneka surgawi, dan ini adalah pertama kalinya saya menggunakan senjata rahasia ini. Itu benar-benar gagal dalam tugasnya dan membiarkan Jitiansing melarikan diri. Tuo Barui, Bajingan ini, aku telah membesarkannya selama lebih dari sepuluh tahun dengan sia-sia. Saya tidak berharap dia menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia hanya tersisa dengan jiwanya, tetapi dia sebenarnya berkolusi dengan Jitiansing dan bergabung untuk melawan. Kematiannya tidak disesalkan. Boneka surgawi merasakan kemarahan dan niat membunuh pangeran ketiga. Itu menundukkan kepalanya dengan hormat dan tidak berani mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, ketika kemarahan pangeran ketiga sedikit meredah, ia membuka mulutnya dan berkata, Tuhan, bawahan ini telah mengecewakan Anda. Namun, bawahan ini melihat ke arah mana Jitiansing melarikan diri. Tampaknya menuju Cloud Spirit Palace. Guru, tolong jangan khawatir. Bawahan ini akan pergi ke Cloud Spirit Palace dan menyiapkan penyergapan. Kali ini, kami pasti bisa menangkap Jitiansing. Celestial Pupet memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Meskipun kecerdasannya tidak terlalu tinggi, setidaknya ia tahu cara menebus kesalahannya. Pangeran ketiga melambaikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, Tidak perlu. Kamu telah gagal sekali. Tidak ada gunanya menyiapkan penyergapan sekarang. Dia pasti akan waspada. Operasi ini hanyalah ujian. Tidak masalah jika gagal. Setidaknya, kekuatan dan efek dari Celestial Pupet telah mencapai harapanku. Ini akan sangat berguna di masa depan. Boneka surgawi dengan hormat menangkupkan tangannya dan bertanya, Tuan, bagaimana kita harus berurusan dengan Jitian Sing? Pangeran ketiga berkata dengan wajah muram, biarkan dia hidup selama beberapa hari lagi. Setelah aku benar-benar menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuhku dan kekuatanku pulih ke puncaknya, aku sendiri yang akan membunuhnya. Masih ada satu bulan lagi sampai pernikahannya dengan Yun Yao. Ketika saatnya tiba, saya akan mengubah pernikahannya menjadi pemakaman. Bawahan ini mengerti. Boneka surgawi menangkupkan tangannya dan membungkuk. Jangan khawatir dan pulih. Bergabunglah dengan jiwa tuwa barui sesegera mungkin dan tingkatkan kekuatanmu. Pangeran ketiga melambaikan lengan bajunya dan menembakkan cahaya spiritual yang kabur. Dia kemudian memasukkan boneka surgawi ke dalam altar lima warna. Pada saat yang sama, Jitian Sing mengendarai Qian Yue dan terbang di lautan awan putih. Matahari siang menyinari tubuhnya, membuatnya merasakan sedikit kehangatan. Kelelahan di tubuhnya juga terhalau. Tadi malam, untuk melarikan diri dari kejaran binatang penelan surga, dia telah menggunakan banyak kekuatan inti sejati untuk berlari sejauh ratusan mil dengan pedangnya. Selain itu, dia telah menggunakan kartu trufnya beberapa kali selama perjalanannya. Lebih dari separuh kekuatan inti sejati di tubuhnya telah habis. Sekarang, kekuatannya sangat lemah. Dia hanya memiliki sekitar 40% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Jika binatang penelan surga menyusulnya lagi, dia pasti bukan tandingannya. Long Zaitian, bajingan itu, benar-benar menggunakan asal-usul semua serangga beracun dan ilmu sihir untuk mengolah binatang penelan surga. Dia begitu kejam dan kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Untungnya, dia hanya mengirim binatang penelan surga dan tidak datang untuk membunuhku secara pribadi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melarikan diri tadi malam. Jitian Xing bergumam dengan suara rendah. Wajahnya masih suram dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Qian Yue terbang, dia berkata kepadanya, Jitua, pangeran ketiga telah menggunakan segala macam trik untuk melawanmu. Kamu berada di tempat terbuka dan dia dalam kegelapan. Dengan cara ini, kamu berada dalam situasi yang sangat pasif. Bukankah Long Yun Xiao memiliki dendam terhadapnya? Kenapa harus berjuang sendirian? Saya sarankan Anda berbicara dengan Long Yun Xiao. Mungkin kalian berdua bisa bekerja sama untuk menghadapi pangeran ketiga. Dengan kekuatan dan metodemu, dan kekuatan Long Yun Xiao, kamu mungkin bisa membunuhnya. Jitian Xing menganggup dan berkata dengan tenang, Qian Yue, bahkan jika kamu tidak mengingatkanku, aku juga punya ide ini. Namun, saya harus pergi ke Cloud Spirit Palace terlebih dahulu. Ketika saya kembali ke kediaman kekaisaran, saya akan membicarakan hal ini dengan Long Yun Xiao. Qian Yue mengepakkan sayapnya dan melanjutkan, Oh benar, Jitua, kamu harus memberitahu Master Asgert Yun dan Dr. Baili tentang ini. Lagi pula, mereka adalah ahli senior. Mungkin mereka bisa memikirkan cara. Kamu tidak berjuang sendirian sekarang. Kami semua mendukungmu. 886. Jitian Xing duduk di punggung Qian Yue saat mereka bergegas menuju Cloud Soul Palace. Qian Yue akhirnya tiba di Cloud Soul Palace pada malam hari saat matahari terbenam. Saat ini, Jitian Xing telah memulihkan 30% kekuatannya setelah setengah hari pemulihan. Kondisi mentalnya juga jauh lebih baik. Dia mendarat di alun-alun yang diaspal dengan batu bat emas dan menaiki 99 anak tangga batu Giyok hijau untuk memasuki Cloud Soul Palace. Di dalam dan di luar Cloud Soul Palace, banyak pelayan dan pelayan sibuk mempersiapkan pernikahannya dan Yun Yao. Ketika Jitian Xing berjalan melewati Cloud Soul Palace, para pelayan dan penjaga akan dengan hormat membungkuk dan menyapanya sebagai tuan muda. Jitian Xing berjalan melewati banyak halaman dan koridor untuk mencapai kediaman ayahnya. Itu adalah halaman yang tenang dan terpencil dengan penjaga elit di luar. Ada hutan bambu, taman, kolam teratai, dan pohon pinus kuno di halaman. Itu adalah tempat yang damai dan damai. Kebetulan, Jitian Xing bukan satu-satunya di halaman. Yun Zhongqi juga ada di sana. Ketika Jitian Xing memasuki halaman, dia melihat ayahnya dan Yun Zhongqi duduk di bawah pohon pinus kuno di halaman. Mereka mengobrol dengan senyum di wajah mereka. Keduanya duduk di bangku batu. Ada dua cangkir teh roh dan dua piring kue kering di atas meja batu di depan mereka. Keduanya tampak sedang mendiskusikan perayaan pernikahan. Ketika mereka berbicara tentang sesuatu yang bahagia, mereka tertawa terbahak-bahak. Jitian Xing berjalan di bawah pohon pinus kuno dan menyapa mereka berdua sambil tersenyum. Ayah, Paman Yun. Yun Zhongqi dan Jitian Xing berhenti berbicara dan menoleh untuk menatapnya dengan senyum puas. Kebetulan sekali, Jitian Xing bertepuk tangan sambil tersenyum. Yun Zhongqi juga tersenyum dan mengangguk. Tian Xing, kami baru saja membicarakanmu ketika kamu kembali. Saat dia berbicara, dia memandang Jitian Xing dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengerutkan kening. Tian Xing, kenapa kamu terluka? Dan mengapa Anda dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Meskipun ekspresi dan kondisi Jitian Xing telah kembali normal, Yun Zhongqi adalah seorang pemurni jiwa. Namun, Yun Zhongqi adalah seorang kultifator Sol Refinement Realm dan dia sangat akrab dengannya. Secara alami, dia tahu bahwa dia terluka. Jitian Xing juga melihat petunjuknya dan bertanya dengan prihatin, Tian Xing, apa yang terjadi? Jitian Xing tidak menyembunyikan kebenaran dan berkata, ketika saya sedang dalam perjalanan ke Cloud Soul Palace, saya bertemu dengan iblis muda. Namanya Tuo Barui dan dia adalah anak angkat dari pangeran ketiga. Dia memberitahu Yun Zhongqi dan ayahnya tentang apa yang terjadi tadi malam. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lupa untuk mengingatkan Yun Zhongqi, Paman Yun, binatang pemakan surga pangeran ketiga ditemukan di laut pemakaman bintang. Dia menggunakan artefak ilahi jalur gu untuk memelihara binatang yang menelan surga menjadi sangat kuat. Dia kemudian menggabungkan binatang yang menelan surga dengan Tuo Barui dan menggunakan metode rahasia jahat untuk menyempurnakan boneka ibu kota surgawi. Celestial Capital Puppet memiliki kekuatan seorang kultifator spirit Refinement Realm. Biasanya, itu dalam bentuk manusia, tetapi dapat berubah menjadi binatang yang melahap surga kapan saja. Tidak mungkin untuk menjaganya. Yun Zhongqi menganggup dan membelai janggutnya. Dia berkata dengan nada serius, pangeran ketiga menggunakan metode rahasia jahat untuk mengasuh binatang pemakan surga yang jahat. Ini bertentangan dengan hukum pengadilan kekaisaran. Untuk menyempurnakan boneka ibu kota surgawi, dia benar-benar mengorbankan putra angkatnya. Jelas bahwa dia adalah orang yang kejam. Untungnya, Tian Xing, Anda diberkati oleh surga dan berhasil melarikan diri. Saya akan menulis peringatan dan mengirimkannya ke pengadilan kekaisaran sesegera mungkin. Saya akan menyerahkannya kepada kaisar kekaisaran dan memintanya untuk menyelidiki masalah ini. Jitian Xing menghela nafas dan berkata dengan nada serius, pangeran ketiga secara alami memahami hukum pengadilan kekaisaran. Jika dia berani melakukan ini, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia tidak takut dihukum oleh kaisar kekaisaran. Yun Zhongqi berkata dengan nada bermartabat, tidak peduli apa, aku akan melaporkannya dan memberinya peringatan. Jitian Xing mengangguk setuju dan tidak membicarakan masalah ini lagi. Dia memandangi ayahnya, Jitian Xing, dan berkata, Ayah, aku datang ke Cloud Soul Palace kali ini terutama untuk mengunjungimu. Juga, aku harus membawamu kembali ke kediaman kaisar kekaisaran. Jitian Xing mengangguk dan berkata dengan tenang, Tian Xing, tubuhku baik-baik saja dan kekuatanku meningkat. Berkultivasi di Cloud Soul Palace adalah hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Adapun untuk pergi ke kediaman kaisar kekaisaran, saya sudah mempertimbangkannya. Menurut aturan, memang tidak cocok bagi saya untuk tinggal di Cloud Soul Palace. Namun, kediaman kaisar kekaisaran adalah tanah suci seni bela diri. Aturannya ketat dan ada banyak hal yang harus diperhatikan. Saya tidak mau pergi ke kediaman kaisar kekaisaran untuk menghindari masalah dan kritik untuk Anda. Tapi, Jitian Xing sedikit mengernyit dan hendak membuju ayahnya. Pada saat ini, Yun Zhongqi melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata, Tian Xing, ayahmu sudah terbiasa tinggal di sini. Akan merepotkan baginya untuk pergi ke kediaman kaisar kekaisaran bersamamu. Apalagi Cloud Soul Palace sangat jauh dari kota Zongsu. Anda telah disergap oleh boneka ibu kota surgawi dalam perjalanan ke sini. Jika Anda membawa ayah Anda kembali ke kota Zongsu dan menemukan penyergapan lain di jalan, bukankah itu akan lebih berbahaya? Jangan membuju ayahmu. Biarkan saja dia tinggal di Cloud Soul Palace. Kita semua keluarga bangsawan seni bela diri, bukan orang biasa. Tidak perlu bagi kita untuk mematuhi formalitas yang rumit. Karena Ji Tian Xing tidak mau pergi ke kediaman kaisar kekaisaran dan Yun Zhongqi juga berbicara untuk membujuknya, Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk setuju. Dia mengobrol dengan ayahnya dan Yun Zhongqi sebentar sebelum meninggalkan halaman kecil untuk mengunjungi gurunya, Tabib Suci Baili. Dia akan beristirahat di Cloud Soul Palace selama dua hari sebelum kembali ke kediaman kaisar kekaisaran. Di bagian barat Zongsu, di Demon Imperial Court. Di kedalaman pengadilan kekaisaran, ada sebuah istana yang sangat indah dan mewah yang disebut Istana Cahaya Terang. Istana ini baru dibangun beberapa bulan yang lalu. Itu adalah Istana Putri Iblis. Pada saat ini, di ruangan yang luas dan terang, ada dua wanita klan iblis yang sangat cantik dan mulia duduk di meja dan mengobrol. Salah satu wanita tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan dan memancarkan aura mulia dan anggun. Dia tinggi dan ramping, dan dia memiliki rambut perak panjang yang mencapai pinggangnya. Ada juga tanda perak berbentuk berlian di dahinya. Dia adalah Permaisuri Iblis Bintang Roh dari Istana Kerajaan Iblis. Dia juga ibu kandung dari Kun Wu dan Jike. Gadis klan iblis yang duduk di sebelah Spirit Star Demon Empress berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala. Wajahnya sangat cantik, dan matanya yang jernih sangat hidup. Dia adalah Putri Istana Kerajaan Iblis, Jike. Permaisuri Iblis Bintang Roh sedang memegang tangan Jike. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya saat dia berbicara dengan nada lembut, Keku, kamu pasti sangat menderita setelah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari dua bulan, kan? Ibu telah menyiapkan beberapa ramuan untukmu. Ingatlah untuk mengambilnya nanti. Jike menganggup dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Ibu Kekaisaran. Meskipun kultivasinya sulit, kekuatan saya meningkat dengan sangat cepat. Saya akhirnya menerobos ke alam asal langit. Ibu, saya belum kembali ke Zongzu selama hampir setengah tahun. Saya ingin pergi dan melihat-lihat. Permaisuri Roh Bintang Iblis mengangguk sedikit dan tersenyum lembut. Tentu saja, Ibu tahu bahwa kamu merindukan kakakmu Kunwu dan kakakmu Tianxing. Ibu datang menemuimu hari ini untuk memberitahumu kabar baik. Ji Tianxing akan menikah, dan kartu undangan telah dikirim ke Pengadilan Kekaisaran. Dalam dua hari, Anda akan pergi ke Zongzu untuk menemukan saudara Anda Kunwu. Kalian berdua akan pergi dan memberi selamat kepada Ji Tianxing bersama. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kartu undangan merah dan emas dari lengan bajunya yang lebar dan meletakkannya di atas meja di depannya. Senyum di wajah Ji Kekesudah menghilang. Itu digantikan oleh ekspresi terkejut. 887 Awalnya, Ji Kekes telah berkultivasi di Demon Imperial Court selama setengah tahun. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa bulan, mengabaikan semua yang terjadi di luar. Dia telah membangkitkan garis keturunan yang mulia dan kuat, dan dengan bantuan Kaisar Iblis Jaring Surgawi, dia telah menyempurnakan kekuatan Iblis Misterius dalam jiwanya. Oleh karena itu, kekuatannya telah meningkat dengan sangat cepat, dan dia telah menembus ke alam asal langit dalam waktu setengah tahun. Setelah mencapai alam asal langit, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, dan dia tidak sabar untuk keluar dari pengasingan. Dia hanya ingin bergegas kembali ke Central Continent City dan melihat Ji Tianxing secepat mungkin. Namun, dia tidak menyangka akan mendengar berita ini di hari pertama dia keluar dari pengasingan. Ji Tianxing akan menikah, dan dia telah mengirim undangan pagi-pagi sekali. Emosi Jika sangat rumit, dan hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan kepahitan. Dia menatap kosong ke undangan merah di atas meja, dan melihat kata besar, kebahagiaan ganda, di sampulnya. Dia tidak berani menyentuhnya. Diam-diam, matanya yang besar dan jernih ditutupi dengan lapisan kabut, dan tetesan air mata yang berkilau dan bening meluncur di pipinya. Permaisuri Iblis Bintang Roh tidak memperhatikan perilakunya yang aneh, dan dia masih tersenyum ketika dia berkata, Ji Tianxing adalah jenius nomor satu umat manusia, dan namanya dikenal di seluruh dunia. Dia telah menjadi pusat perhatian selama setengah tahun terakhir. Gadis yang layak untuknya secara alami adalah seorang jenius dari umat manusia, dan dia adalah mutiara dari Cloud Soul Palace, Yun Yao. Momo ngomong, Keke, kamu pasti sudah familiar dengan Yun Yao. Lagi pula, kalian berdua pernah dari sekte yang sama. Pada titik ini, Permaisuri Iblis Bintang Roh memandang Ji Ke dengan lembut. Melihat ekspresi bingung Ji Ke, Spirit Stardemon Empress bingung. Keke, ada apa? Anak kecil, mengapa kamu menangis? Apa yang telah terjadi? Cepat beritahu ibu. Permaisuri Iblis Bintang Roh mengulurkan tangannya dan memegang bahu Ji Ke, bertanya padanya dengan prihatin. Ji Ke terbangun dengan kaget, dan dia dengan cepat menyeka air mata dari matanya. Dia meremas senyum dan menggelengkan kepalanya. Ibu, aku tidak menangis, aku baik-baik saja. Saya tiba-tiba mendengar berita ini. Saya senang untuk kakak Tian Xing. Ya, saya senang untuknya. Demon Empress dari Spirit Stard adalah orang yang berpengalaman. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kelainan Ji Ke? Namun, dia tidak mengerti situasinya, jadi tidak nyaman baginya untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa memeluk ke dalam pelukannya dan berkata dengan suara penuh cinta, Keke, anakku yang konyol. Saya. Jika berbaring di pelukannya. Setelah hening sejenak, dia menekan kepahitan di hatinya dan menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Permaisuri Iblis Bintang Roh dan berbicara dengan ekspresi tenang, Ibu Permaisuri, besok pagi, saya akan pergi ke Kota Benua Tengah untuk mencari Saudara Kun Wu. Kami akan pergi bersama untuk memberi selamat kepada Saudara Tian Xing. Permaisuri Iblis Bintang Roh menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ya, itulah yang harus saya lakukan. Anda harus membiarkan Kun Wu menemani Anda. Jangan tidak sopan. Lagipula, kamu sekarang adalah putri dari Ras Iblis. Setiap kata dan tindakan Anda mewakili istana kekaisaran Ras Iblis. Demon Empress dari Spirit Star samar-samar telah menebak sesuatu dan memahami sesuatu. Itulah mengapa dia menginstruksikan Jika. Namun, Jika linglung dan tidak mendengarkan kata-katanya. Dia hanya menganggup dalam diam. Demon Empress dari Spirit Star mencoba membujuknya secara tidak langsung sebelum meninggalkan istana Zauhua. Itu adalah malam yang sunyi. Keesokan paginya, Jika meninggalkan istana kekaisaran Ras Iblis sendirian. Dia memanjat menara melonjak langit dan menggunakan antar jemput langit melonjak ibu anak untuk kembali ke Manor Kun Wu di luar kota Benua Tengah. Ada banyak penjaga dan pelayan Ras Iblis di Manor yang megah. Namun, Kun Wu tidak ada di Manor. Jika bertanya kepada para penjaga dan mengetahui bahwa Kun Wu selalu berada di kediaman raja. Karena itu, dia meminta para penjaga untuk melapor ke kediaman raja dan memberi tahu Kun Wu. Kun Wu hanya bergegas kembali ke Manor dari kediaman raja di malam hari. Ketika dia kembali ke Manor, dia tidak sabar untuk bergegas ke kediaman Jika. Setelah melihat Jika, dia menilai Jika dan langsung menunjukkan senyum puas. Keke, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Saya tidak berharap Anda menerobos ke alam asal langit begitu cepat. Anda baru berusia 18 tahun dan Anda telah mencapai alam asal langit. Anda bahkan telah melampaui kakak. Anda jenius nomor satu ras kami. Bakat luar biasa dan pertumbuhan cepat Jika mengejutkan Kun Wu, tetapi dia juga senang untuknya. Namun, Jika tidak bersemangat dan tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Dia memandang Kun Wu dan membungkus sedikit. Kakak Kun Wu, kamu kembali. Keke, ada apa? Mengapa kamu tidak bahagia? Kun Wu berjalan ke sisinya dan duduk, bertanya dengan prihatin. Jika menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Tidak, saya tidak. Bagaimana saya tidak bahagia? Kakak Kun Wu, setelah saya keluar dari pengasingan kemarin, ibu kekaisaran memberi saya kartu undangan dan mengatakan bahwa kakak Tian Xing akan menikah. Kun Wu tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Ji Tian Xing akan menikah dengan Yun Yao. Tanggal pernikahan ditetapkan tanggal 9 bulan depan. Saat itu, mereka akan mengadakan perjamuan besar di Central Continency. Berita ini telah menyebar ke seluruh benua tengah dan seluruh dunia mengetahuinya. Keke, Tian Xing adalah kakak laki-lakimu dan Yun Yao adalah kakak perempuanmu. Anda pasti bahagia untuk mereka, bukan? Jika mengangguk ringan dan bertanya, kakak Kun Wu, bisakah kamu menemaniku ke istana Tian Xing untuk menemui kakak Tian Xing dan memberi selamat padanya? Uh, Kun Wu terkejut dan menjelaskan, Keke, Ji Tian Xing belum berada di Istana Raja selama dua hari terakhir. Dia sepertinya pergi ke Istana Cloud Sol untuk menangani beberapa masalah. Anda dapat tinggal di sini untuk saat ini. Saat dia kembali ke Istana Raja, aku akan menemanimu menemuinya. Bagaimana tentang itu? Sedikit kekecewaan melintas di mata Jika. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk setuju. Setelah itu, Kun Wu mengobrol dengannya sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah Kun Wu pergi, dia juga meninggalkan Manor dan memasuki sentral kontinen Siti sendirian. Dia diam-diam bergegas ke hutan Monumen Ilahi. Dia menunggu lama di hutan Monumen Suci sebelum beberapa penjaga dari Istana Raja tiba. Dia mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada salah satu penjaga. Dia memintanya untuk memberikan surat itu ke Istana Tian Xing. Setelah penjaga memasuki Istana Raja, dia berbalik dan meninggalkan hutan Monumen Suci. Dia kembali ke Manor di luar kota dan menunggu dengan sabar. Tanpa sadar, empat hari berlalu. Ji Tian Xing beristirahat di Cloud Soul Palace selama dua hari. Kekuatan dan kekuatan mentalnya telah pulih ke puncaknya. Baru saat itulah dia meninggalkan Cloud Soul Palace dan kembali ke Monark Palace. Dia bepergian sendirian dan tidak membawa ayahnya. Dia membiarkan ayahnya terus tinggal di Cloud Soul Palace. Pada hari ketujuh bulan berikutnya, ketika dia pergi ke Cloud Soul Palace untuk menikahi Yun Yao, dia akan kembali ke Central Continent City bersama ayahnya. Malam itu, dia bergegas kembali ke Central Continent City dan kembali ke Istana Raja. Dia baru saja kembali ke Istana Tian Xing ketika para penjaga di gerbang membungkuk dengan hormat dan mengeluarkan sepucuk surat. Salam kepada penguasa wilayah. Tuan wilayah, ini surat untukmu. Ji Tian Xing berhenti dan mengulurkan tangan untuk mengambil surat itu dari tangan penjaga. Dia bertanya dengan santai, siapa yang mengirim surat itu? Penjaga itu melaporkan dengan jujur, melapor ke penguasa wilayah, itu dikirim oleh penjaga Istana Raja. Dikatakan bahwa orang yang mengirim surat itu adalah seorang gadis muda dari klan Monster. Gadis muda dari klan Monster. Ji Tian Xing mengangkat alisnya. Dia sedikit bingung dan buru-buru membuka surat itu. Ketika dia mengeluarkan surat itu, dia melihat sebaris kata-kata indah tertulis di atasnya. 888 Ketika Ji Tian Xing melihat garis kecil kata-kata di atas kertas, dia langsung mengerutkan kening dan senyum muncul di wajahnya. Ini keke, dia benar-benar kembali ke Central State. Sejak dia pergi ke Fae Imperial Court untuk meminjam Ice Dragon Hammer dan mengungkap identitas Ji Ke, Ji Ke telah tinggal di Fae Imperial Court. Saat itu, Kun Wu juga memberitahunya bahwa Ji Ke harus tinggal di pengadilan kekaisaran setidaknya selama setengah tahun untuk menyelesaikan krisisnya dan perlahan-lahan menyempurnakan kekuatan misterius di jiwanya. Sekarang waktu setengah tahun hampir habis, Ji Ke harus segera kembali. Itu hebat. Keke kembali tepat pada waktunya untuk pernikahan saya dan Yao Yao. Ji Tian Xing sangat senang. Setelah menerima surat Ji Ke, dia berbalik dan terbang menuju pintu masuk ke Diaman Raja. Hutan walet yang kembali yang disebutkan dalam surat itu berada 30 li di sebelah barat Central State City. Itu adalah tempat dengan banyak makna. Dikatakan bahwa seribu tahun yang lalu, ketika pasukan ras iblis mengamuk dan menaklukkan dunia, Fae Wilderness Barat adalah medan perang utama. Pada saat itu, Western Wilderness Fae dirusak oleh kobaran api perang. Suku dan kota Fae yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak menjadi reruntuhan oleh pasukan ras iblis. Para prajurit pemberani dari Central State City, untuk melindungi rumah mereka dan melawan invasi pasukan ras iblis, semua bergegas ke Wilderness Barat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak hanya prajurit ras Fae, tetapi banyak prajurit dan prajurit ras manusia yang saleh juga bergegas ke Wilderness Barat untuk membantu ras Fae bertahan melawan invasi ras iblis. Api perang terus berlanjut, menyebabkan dunia berada dalam kekacauan. Orang-orang tidak memiliki cara untuk mencari nafkah dan banyak orang meninggal. Para pejuang pemberani berjuang dengan nyawa mereka di medan perang Wilderness Barat, bermandikan darah, tetapi mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka di Central State. Bahkan mengirim surat untuk memberitahu mereka bahwa mereka aman adalah harapan yang luar biasa. Keluarga mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kekhawatiran. Mereka sering melihat hutan mepel di luar gerbang kota barat, menunggu orang yang mereka cintai kembali dengan penuh kemenangan. Seiring waktu, semakin banyak keluarga berkumpul di hutan mepel, memandangi Wilderness Barat dan berdoa untuk orang yang mereka cintai. Meskipun pasukan ras iblis mundur ke gurun utara setelah kekacauan ras iblis dipadamkan. Sebagian dari prajurit pemberani memang kembali dengan penuh kemenangan dan bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai di hutan mepel. Tetapi sebagian besar pejuang pemberani tewas di medan Perang Wilderness Barat, jiwa kepahlawanan dan tulang setia mereka terkubur di tempat lain. Dengan demikian, hutan mepel kuno itu dinamai hutan walet yang kembali. Ada makna indah di baliknya. Keluarga para pejuang berharap orang yang mereka cintai bisa kembali dengan selamat, seperti burung layang-layang yang kembali ke hutan, pulang ke kampung halaman dengan lancar. Dalam satu atau dua ratus tahun setelah kekacauan ras iblis berakhir, banyak orang di negara bagian tengah masih pergi ke hutan pengembalian Yan untuk memberi penghormatan kepada orang mati. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, sangat sedikit orang yang pergi ke hutan pengembalian burung walet. Saat Jitiansing tiba di hutan Guian, matahari akan terbenam. Sinar matahari redup menyinari hutan mepel, menyinari dedaunan merah di pepohonan. Tanah juga tampak tertutup lapisan karpet merah. Beberapa orang mengatakan bahwa daun merah di pohon dan tanah merah gelap diwarnai dengan darah para pejuang pemberani di masa lalu. Mereka memperingatkan generasi mendatang untuk tidak melupakan kekacauan ras iblis dan waspada di masa damai. Jitiansing melihat daun merah dan pohon mepel di mana-mana, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan cepat bola balik melalui hutan, matanya yang tajam mencari sosok Jike. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Setelah seratus napas waktu, ketika dia memasuki kedalaman hutan Guian, dia melihat sosok anggun di bawah pohon mepel setebal dua meter. Itu adalah seorang gadis muda dengan sosok anggun dan temperamen yang mulia. Dia mengenakan gaun merah menyala, rambut hitam sepanjang pinggang menutupi di belakang kepalanya. Ada juga sepasang telinga emas kecil berbuluh halus di pelipisnya. Dia sangat manis. Dia berdiri di bawah pohon mepel besar, diam-diam melihat ke depan. Daun merah jatuh dari pohon dan mendarat di tubuhnya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Jelas bahwa dia dalam keadaan linglung dan banyak hal yang dipikirkannya. Meskipun Jitiansing hanya bisa melihat punggungnya, dia bisa mengenali sekilas bahwa itu adalah Jike, yang sudah lama tidak dia lihat. Keke. Jitiansing dengan cepat berjalan ke pohon mepel merah dan berhenti di belakang Jike. Dia memanggilnya dengan wajah penuh senyum. Jike langsung tersentak bangun. Dia perlahan berbalik dan menatap Jitiansing. Beberapa saat yang lalu, dia memiliki banyak pikiran dan matanya sedikit lembab. Sekarang, ekspresinya normal dan dia bahkan tersenyum bahagia. Kakak Jitiansing, kamu akhirnya di sini. Jike menjawab dengan suara renyah. Dia dengan cepat mengambil dua langkah ke depan dan berdiri berhadapan dengan Jitiansing. Matanya yang jernih bersinar dengan sukacita. Dia menatap Jitiansing dengan penuh kasih sayang dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Jitiansing tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia mengulurkan tangan dan mencubit telinga emas kecilnya yang lucu. Dia tersenyum dan bercanda. Keke, aku tidak melihatmu selama beberapa bulan. Bagaimana kamu tumbuh lebih tinggi lagi? Eh, kamu tidak hanya menjadi lebih cantik, kamu juga menjadi lebih kuat. Kamu telah menembus ke tahap asal surgawi. Jike tersenyum dan mengangguk. Iya, saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa bulan terakhir. Saya hanya ingin mencapai tahap asal surgawi secepat mungkin sehingga saya dapat kembali ke Songsu dan membantu kakak Jitiansing. Jitiansing tersenyum dan melambaikan tangannya. Keke, aku tidak dalam bahaya sekarang dan aku tidak punya musuh yang kuat. Aku tidak butuh bantuanmu. Selain itu, bahkan jika ada bahaya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil risiko dengan saya? Bahkan jika aku mau, Kunwu dan orang tuamu tidak mau. Dia bercanda dengan Jike, seperti yang biasa dia lakukan di masa lalu untuk membuatnya bahagia. Namun, senyum Jike sedikit dipaksakan. Dia hanya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Kekecewaan melintas di matanya dan dia merasa lebih pahit. Dia berpikir pada dirinya sendiri, bahkan jika saya berkultivasi dengan putus asa dan mencapai tahap asal surgawi, saya masih tidak dapat membantu kakak Jitiansing. Saya masih akan menjadi beban. Pada saat ini, Jitiansing tersenyum dan berkata, Keke, kamu kembali pada waktu yang tepat. Pada tanggal sembilan bulan depan, kakak senior dan aku akan menikah. Ketika saatnya tiba, Anda harus datang ke pernikahan kami. Kami sudah lama tidak melihatmu dan kami semua merindukanmu. Saat Jitiansing berbicara, dia menyadari bahwa ekspresi Jike sedikit aneh. Jike menatapnya dengan kasih sayang yang dalam. Meski ada senyuman di wajahnya yang cantik, matanya yang jernih tertutup lapisan kabut. Dia buru-buru memegang bahu Jike dan bertanya dengan prihatin, Keke, kenapa kamu menangis? Jike buru-buru menoleh untuk melihat ke tempat lain, tidak ingin dia melihat matanya yang memerah. Dia berpura-pura kuat dan berkata, Tidak, aku tidak menangis. Aku bahagia. Kakak Tiansing, aku senang untukmu. Dan kakak senior, Jitiansing langsung terhibur olehnya. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di sudut matanya dan dengan lembut membelai kepalanya dengan telapak tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Gadis bodoh, mengapa kamu masih begitu bodoh? Mengapa kamu menangis ketika kamu bahagia untuk kami? Jike merasakan perhatian dan perhatiannya. Merasakan telapak tangannya yang lembut, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Dia tidak bisa menahan kepahitan di hatinya. Dia tidak bisa menahan kepura-puraannya menjadi kuat dan berbalik untuk melemparkan dirinya ke pelukan Jitiansing. Dia memeluk rat leher Jitiansing dengan tangannya. Air mata jernih mengalir keluar dari matanya saat dia menangis dengan sedihnya. Kakak Tiansing, aku, aku, sebenarnya, orang yang aku suka, adalah kamu. Tidak bisakah kamu mengatakannya sama sekali? Tidak bisakah kamu merasakannya? Anda akan menikah dengan kakak senior. Lalu, lalu apa yang harus saya lakukan? 889 Jitiansing tertegun oleh air mata Jike yang tiba-tiba. Dia berdiri di sana dengan kaku dan menatap Jike. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Jike bersandar di bahunya dan memeluk lehernya rat-rat, seolah dia takut dia akan menghilang jika dia melepaskannya. Dia kehilangan suaranya dan menangis dengan sedihnya. Bahunya yang lemah bergetar, dan di matanya yang besar dan jernih, air mata yang berkilau dan bening mengalir tak terkendali. Dia punya cukup waktu dan kesabaran untuk menunggu di sisi Jitiansing dan menunggunya memahami perasaannya. Dia sudah menunggu lebih dari 10 tahun. Dia tidak keberatan menunggu 10 tahun lagi. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya memenuhi syarat untuk berdiri di sisi Jitiansing dan membantunya memecahkan masalahnya. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia menerima undangan pernikahan Jitiansing dan Yun Yao. Siapa yang bisa memahami rasa sakit di hatinya? Jitiansing terdiam sejenak. Kemudian, dia membuka tangannya dan memeluk Jike. Dia menepuk punggungnya dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut. Gadis bodoh, jangan menangis. Aku tahu kamu memperlakukanku dengan baik dengan sepenuh hati dan tidak bisa menerima orang lain. Tapi aku, keke, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuanku. Tubuh Jike menegang dan dia perlahan melepaskan lehernya. Dia memandang Jitiansing dengan ekspresi sedih dan mundur dua langkah dengan bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak, tidak. Apakah kamu hanya memperlakukanku sebagai adik perempuanmu? Saya tidak mau. Anda adalah satu-satunya orang yang paling saya cintai di hati saya. Aku tidak ingin menjadi adik perempuanmu. Aku hanya ingin menjadi istrimu dan bersamamu sampai rambut kita memutih. Kakak Jitiansing, apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Jitiansing melihat penampilan Jike yang bingung dan patah hati. Hatinya tercekat dan dia merasakan tikaman rasa sakit. Keke, jangan seperti ini. Bukankah baik bagi kita untuk menjadi seperti dulu? Jangan khawatir. Aku memperlakukanmu sebagai adik perempuanku. Aku akan mencintaimu dan memanjakanmu seperti biasa. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Aku, aku mengerti. Air mata Jike mengalir tak terkendali. Menekan rasa sakit yang menusuk dari hatinya yang hancur, dia mencoba mengeluarkan senyum tipis di wajahnya yang berlinang air mata dan dengan lantang berkata, Kakak Tiansing, terima kasih telah bersedia untuk mencintai dan memanjakanku. Saya berharap Anda, dan Kakak Senior Yun Yao, bahagia, selama seratus tahun. Suara Jike tercekat oleh Isak tangis. Dia memaksakan diri untuk menyelesaikan kalimatnya sebelum berbalik dan berlari keluar dari hutan mepel. Keke, Jitiansing dengan cepat mengejarnya dan meraih tangan Jike. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Jike melepaskan diri dari cengkramannya. Jike bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berkata dengan nada memohon, Kakak Tiansing, jangan katakan lagi. Jangan ikuti aku. Tolong biarkan aku sendiri. Jitiansing mengerutkan kening saat dia menatap Jike dengan ekspresi rumit. Hatinya berat. Dia bisa merasakan sakit hati dan keputus asaan Jike, tetapi dia tidak berdaya untuk membujuknya. Lagi pula, dia tidak bisa memberikan Jike apa yang diinginkannya. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menyaksikan Jike pergi. Sosoknya yang lemah dan sedih menghilang di ujung hutan mepel. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan menghela nafas berat. Huh, keke, kenapa kamu begitu bodoh? Apa yang telah saya lakukan sehingga Anda pantas begitu berbakti kepada saya? Saya hanya berharap setelah hari ini, Anda bisa tenang dan perlahan melupakan semua masalah ini. Saya harap Anda dapat kembali ke keke yang lugu, hidup, dan ceria di masa lalu. Jitiansing tidak mengejar Jike. Ini karena dia tahu Jike sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia benar-benar membutuhkan waktu sendiri. Dengan berat hati, dia segera meninggalkan hutan pengembalian Yan dan kembali ke kota Zhongshou. Jike berjalan melewati hutan dengan linglung, membiarkan air matanya mengaburkan matanya. Hatinya masih sangat sakit, bahkan udara yang dia hirup sepertinya dipenuhi dengan dingin dan suramnya musim dingin. Dia berlari tanpa tujuan, dia hanya ingin menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya dan menangis sepuasnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan malam tiba. Hutan menjadi gelap dan suram. Gelombang teriakan burung dan raungan binatang bisa terdengar dari kejauhan. Jike berlari ke pohon kuno dan lapuk, dia sepertinya telah menggunakan semua kekuatannya. Dia duduk di bawah pohon dengan ekspresi sedih. Dia bersandar pada batang pohon kuno dan kasar dan memegang kepalanya dengan tangannya. Dia berbaring berlutut dan diam-diam terisak. Angin malam terasa dingin, tapi dia sepertinya tidak merasakannya. Setelah sekian lama, air matanya hampir mengering. Matanya sedikit merah dan bengkak. Baru kemudian dia secara bertahap berhenti menangis. Hari sudah larut malam, tidak ada bulan di langit malam. Hanya ada beberapa bintang yang memancarkan cahaya bintang yang lemah dan redup. Dia masih berbaring berlutut. Dia menatap daun-daun yang jatuh di tanah dengan bingung. Pada saat ini, suara kuno dan kuat tiba-tiba terdengar di malam hari dan dengan jelas memasuki pikirannya. Gadis kecil, kamu sepertinya sangat sedih. Itu adalah suara seorang lelaki tua. Nada suaranya baik, dan ada juga rasa superioritas dan keagungan di dalamnya. Jika, yang linglung, tiba-tiba terbangun oleh suara ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyeka air mata dari matanya. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Siapa ini? Siapa yang berbicara? Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia sedang duduk di bawah pohon belalang kuno yang tingginya seratus meter. Di bawah pohon belalang ada jalan batu rusak yang ditutupi oleh daun-daun berguguran. Sebuah patung hitam yang tingginya lebih dari sepuluh meter berdiri seratus kaki di sebelah kiri. Patung hitam dan kuno itu diukir dari binatang buas yang tidak dikenal. Itu terlihat sangat ganas dan bermartabat. Namun, patung batu itu telah terkikis oleh angin dan hujan selama bertahun-tahun. Itu sudah lama menjadi belang-belang dan penuh lubang. Tidak jauh di belakangnya, di ujung jalan batu yang rusak, ada sebuah kuil yang setengah tersembunyi di balik pohon besar. Namun, candi tersebut telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Sebagian besar pintu utama telah runtuh, dan halamannya ditumbuhi rumput liar. Balok, atap, dan pilar juga tertutup sarang laba-laba dan debu. Sebenarnya ada kuil kumu jauh di pegunungan. Bagaimana saya berakhir di sini? Jika segera mengerutkan kening. Dia waspada. Di malam yang gelap, di pegunungan yang sunyi, sebenarnya ada sebuah kuil kuno dan kumuh. Ada juga suara yang datang entah dari mana. Suasananya sedikit menakutkan dan menakutkan. Jika samar-samar merasa bahwa ini bukan tempat yang baik, dia secara tidak sadar ingin bangun dan pergi. Namun, pada saat ini, suara lelaki tua yang bermartabat dan baik hati itu terdengar lagi di benaknya. Aku bisa merasakan hatimu seperti abu mati. Kamu sangat sedih dan putus asa. Ceritakan kisahmu. Mungkin aku bisa memenuhi keinginanmu. Suara lelaki tua itu tidak benar-benar ada. Itu langsung ditransmisikan ke dalam pikiran Jika. Suara itu mengandung semacam kekuatan khusus yang bisa menenangkan pikiran dan jiwa seseorang, menyebabkan mereka lengah dan cepat santai. Jika terdiam sesaat. Untuk beberapa alasan, dia berhenti dan melihat patung kuno tidak jauh dari sana. Dia bisa merasakan bahwa suara lelaki tua itu dalam pikirannya berasal dari patung itu. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu misterius? Mengapa Anda tidak berani menunjukkan diri Anda? 890 Diinterogasi oleh Jika, suara itu tidak marah. Itu terkeke seolah mengejek dirinya sendiri. Siapa saya? Haha, sudah terlalu lama, dan aku sudah lupa siapa diriku. Mungkin saya hanya dewa yang sedih yang telah dilupakan selama bertahun-tahun dan tidak disembak dengan dupa. Jika segera mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi bingung, dewa sedih yang telah dilupakan orang. Huff! Berhenti berpura-pura menjadi begitu misterius. Dia tidak tahu banyak tentang legenda kuno, jadi tentu saja dia tidak percaya pada dewa dan hantu. Suara itu masih tenang saat berkata dengan acuh-ta'acuh, gadis kecil, ini keberuntunganmu bisa bertemu denganku. Karena saya adalah dewa, saya memiliki kekuatan supernatural yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia biasa. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengungkapkan pikiran batin Anda. Saya secara alami dapat mengetahui apa yang Anda pikirkan. Saya hanya punya satu saran untuk Anda. Baik itu kekuatan bela diri, kekuatan, atau kekayaan, Anda harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Itu sama untuk cinta, jika Anda tidak memikirkan cara untuk melawan dan merebutnya, bagaimana Anda bisa memenangkan hati kekasih Anda. Tubuh jika sedikit menegang saat dia diam-diam melihat patung kuno itu. Suara murah hati itu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada kebencian di dunia ini tanpa alasan, dan juga tidak ada cinta tanpa alasan. Jika Anda ingin merebut hati kekasih Anda, Anda harus mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya dan mengambil tindakan praktis. Apa gunanya menangis? Bahkan jika kamu menangis sampai matamu buta malam ini, orang itu tetap tidak akan merasakan sedikitpun sakit hati. Mendengar ini, jika segera menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak, itu tidak mungkin. Kakak Tian Xing bukanlah orang seperti itu. Dia tidak akan begitu kejam padaku. Selain itu, dia dan kakak senior Yun Yao benar-benar jatuh cinta. Mereka bersedia menyerahkan hidup mereka untuk satu sama lain, apapun yang terjadi. Saya harus senang untuk mereka bahwa mereka dapat menikah. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk menghancurkan hubungan mereka. Aku menangis karena ingin bersedih sendirian sebentar. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi bermartabat saat dia memarahi dengan marah, bodoh. Jika Anda menyukainya, Anda harus berjuang untuk itu. Jika Anda mencintainya, Anda harus mengatakannya. Jika Anda tidak berinisiatif untuk merebut hatinya, Anda akan sedih dan hanya bisa melihatnya menemani wanita lain siang malam dan saling jatuh cinta. Tapi, jika tiba-tiba kehilangan kata-kata, emosinya menjadi sangat rumit saat dia diam-diam menundukkan kepalanya. Orang tua itu berkata lagi, tidak ada tapi. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin bersamanya, bersama selamanya? Aku, tentu saja aku mau, jika menjawab hampir tanpa sadar tanpa ragu. Kalau begitu lakukan apa yang saya katakan. Saya jamin Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dan impian Anda akan menjadi kenyataan. Suara lelaki tua itu nyaring dan kuat. Itu berisi martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan kekuatan penekan jiwa yang sangat kuat. Jika lengah, dan kekuatan jiwanya lemah, bagaimana dia bisa menolak? Ekspresinya tiba-tiba menjadi bingung. Mata jernihnya dipenuhi dengan kebingungan, dan pikirannya menjadi sedikit kabur. Kamu, bisakah kamu benar-benar membantuku memenuhi keinginanku? Tentu saja, saya seorang dewa, maha kuasa. Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan keyakinan dan keagungan. Pikiran dan jiwaji kediam-diam ditekan. Dia tersihir oleh energi spiritual yang tak terlihat dan secara bertahap kehilangan dirinya. Reaksinya menjadi sedikit lamban, dan dia bertanya dengan ekspresi bingung, lalu apa yang harus saya lakukan? Suara itu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu hanya perlu memejamkan mata dan membayangkan hasil yang kamu inginkan, pemandangan dalam mimpimu, dan membenamkan diri di dalamnya. Jika sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia perlahan duduk di bawah pohon besar, bersandar pada pohon belalang kuno, dan menutup matanya. Ekspresinya tenang saat dia membenamkan dirinya dalam fantasinya yang indah. Segera, dia memasuki alam mimpi. Lingkungan kembali menjadi sunyi, dan malam semakin gelap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah Ji Tianxing kembali ke Istana Raja, dia duduk di kamarnya sepanjang malam. Kejadian yang terjadi tadi malam terus berputar di benaknya. Wajah Ji Ke yang patah hati dan berlinang air mata muncul di benaknya lagi dan lagi. Hatinya sedang kacau. Dia merasakan sakit hati dan ketidakberdayaan. Saat fajar, dia bangun dan meninggalkan Istana Tianxing untuk bergegas ke Istana Kunwu. Aku ingin tahu apakah kekembali tadi malam. Aku harap dia bisa tenang dan berhenti bersedih. Saya harus berbicara dengan Kunwu nanti dan memintanya untuk membantu membujuk keke. Meskipun Ji Tianxing tidak tahu bagaimana menghadapi Ji Ke, dan mungkin canggung jika mereka bertemu lagi, dia tetap khawatir. Hatinya penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak bisa merasa nyaman sampai dia melihat Ji Ke. Tidak lama kemudian, dia terbang ke Istana Kunwu dan mendarat di luar gerbang utama. Setelah dia menjelaskan tujuan kunjungannya ke penjaga, penjaga membawanya ke Istana Kunwu. Dia duduk di aula tamu sebentar sebelum dia melihat Kunwu, yang mengenakan mantel bulu rubah putih, melangkah ke aula. Keduanya bertukar beberapa kata ketika mereka bertemu. Dia langsung ke intinya dan bertanya, Kunwu, apakah keke kembali tadi malam. Keke, Kunwu terkejut dan bertanya dengan ragu, bukankah dia selalu berada di desa Xingyue di luar kota. Apakah Anda bertemu dengannya tadi malam. Mendengar dia mengatakan ini, Ji Tianxing tahu bahwa Ji Ke tidak kembali ke Monarch Mansion. Dia kemungkinan besar kembali ke desa Xingyue. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Kunwu, Kunwu, kirim pesan ke orang-orang di desa Xingyue. Apakah keke kembali tadi malam. Tianxing, apa yang terjadi. Kunwu menyadari ada yang tidak beres dan memiliki firasat buruk. Ji Tianxing berkata dengan ekspresi serius, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda untuk saat ini. Anda mengirim pesan terlebih dahulu. Kunwu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat mengeluarkan slip diokomunikasi dan mengirim pesan ke desa Xingyue di luar kota. Setelah dia mengirim pesan, keduanya duduk di aula utama dan menunggu dalam diam. Setelah sekitar tujuh menit, cahaya spiritual terbang dari langit dan mendarat di depan Kunwu. Uus. Cahaya spiritual menyala dan slip diokomunikasi muncul di telapak tangan Kunwu. Dia dengan cepat menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa informasi di slip diok. Setelah membacanya, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Orang-orang desa Xingyue menjawab. Keke meninggalkan desa Xingyue kemarin sore dan tidak pernah kembali. Tiba-tiba mendengar berita ini, ekspresi Jitian Sing langsung berubah, dan rasa khawatir yang mendalam muncul di hatinya. Oh tidak. Ekspresi Kunwu juga menjadi serius. Dia penuh dengan keraguan dan kekhawatiran. Dia dengan cepat bertanya, Tiansing, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Keke? Jitian Sing terdiam sejenak. Dia hanya bisa menjelaskan kepadanya, kemarin malam, kememintaku untuk menemuinya di hutan Guian di luar kota. Dia memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, Kunwu semakin khawatir. Dia berkata dengan cemas, Tiansing, bagaimana Anda bisa meninggalkan kekesendirian, jika sesuatu terjadi padanya? Jitian Sing penuh dengan kepahitan. Dia berkata dengan suara rendah, bagaimana saya bisa mengikutinya dalam situasi itu? Lupakan, ini adalah kesalahanku. Aku akan pergi dan menemukannya sekarang. Setelah itu, dia membungkuk pada Kunwu dan melangkah keluar dari Aula Utama. Tunggu, aku akan pergi bersamamu. Kunwu dengan cepat mengikutinya. Dia berkata sambil berjalan keluar, aku akan mengirim perintah untuk mengirim penjaga desa Sing Yue untuk menemukan keke bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!